Setelah pihak swasta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasional bus Transmetro Pekanbaru, pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan tetap melakukan pengawasan dalam pelayanan bus tersebut kepada masyarakat. Saat ini ada tahapan seleksi yang dilakukan untuk para pekerja bus Transmetro ini, dan akan ada upaya dalam peningkatan pelayanan. Dengan pengelolaan pihak swasta yang dianggap sudah profesional dalam bidang transportasi, dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang sehari-hari menggunakan bus ini. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliar Soe, mengatakan, untuk pengelolaan operasional bus saat ini sudah dialihkan ke PT Transportasi Pekanbaru Madani. Namun bagi masyarakat yang merasa pelayanan yang kurang atau tidak baik, diharapkan melaporkan hal tersebut ke pihaknya. Saya kira ini supaya diketahui oleh masyarakat, disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, bahwa yang pertama, ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa ini adalah milik kita bersama. Yang kedua, tadi ada beberapa tanggung jawab yang merupakan wajah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, sampaikan kepada kami, jika memang ada, dari pelayanan ini tidak benar. Jadi bukan persoalan ini tanggung jawab Wali Kota, tapi ini sudah diserahkan Wali Kota kepada TPM, dan kami, Dinas Perhubungan yang mengelola tentang kewenangan di bidang perhubungan, siap menerima masukan. Meski pengelolaan dilakukan pihak swasta, untuk pemeliharaan halte maupun perawatan fisik lainnya masih menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Nur Wahyu Restiani dan Sugiyarto melaporkan. Terima kasih telah menonton!